Terima kasih. Tersangka beberapa sudah berhasil kita amankan, diantaranya adalah seorang wanita dan dua orang laki-laki. Kasusnya sepertinya ringan, hanya sekedar penipuan. Namun korbannya ini cukup banyak. Korban yang sudah berhasil saat ini didatakan ini ada 14. Kemudian juga masih banyak ratusan korban lainnya. Dan keberadaannya juga bukan hanya di Kota Semadang. Ada dari Surabaya, ada dari Medan, ada dari Bandung, Lampung, Bengkulu.